Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan di segmen ini kami akan melanjutkan sesi tanya jawab antara calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dan di segmen ini calon gubernur nomor urut dua akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut tiga. Kami persilakan pasangan calon nomor urut dua dan tiga untuk maju ke depan. Baik kami kembali mengingatkan, ya tenang dulu kami kembali mengingatkan para pasangan calon untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat. yakni penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menuju kota global. Kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut dua Bapak Dharma Pong Rekun untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut tiga. Bapak Pramun Anung dan Bapak Arano Karna atau Sidul. Bapak Dharma Pong Rekun kami persilahkan waktunya satu menit. Pak Pramun Anung, Mas Pram senior saya izin bertanya mengenai kebijakan yang Mas Pram sudah sampaikan untuk menempatkan CCTV di setiap RTRW supaya untuk mengantisipasi kejahatan. Mohon bisa disampaikan bagaimana operasionalnya apakah hal tersebut dapat menyelesaikan kejahatan atau tidak sebaiknya dana tersebut digunakan untuk membangun perekonomian beradab supaya masyarakat perutnya dapat kerjaan, perutnya kenyang, kantongnya isi sehingga adabnya muncul, ekonomi aman, sehingga Jakartaku aman tidak perlu lagi menggunakan CCTV. Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Mohon tanggapan dari Mas Pramun. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Bapak? Sudah cukup? Baik, selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut tiga. untuk menjawab waktunya dua menit. Silahkan. Bung Dharma yang saya hormati, gagasan ide dipasang CCTV di setiap RTRW adalah ide dan gagasan betul-betul ketika kami belanja masalah di bawah. Rakyat ingin mereka menjadi lebih aman, persoalan bullying, kekerasan, pencurian, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah narkoba. Sehingga dengan demikian kalau CCTV itu bisa dipasang di setiap RTRW, maka saya yakin seyakin-yakinnya ini pasti akan mengurangi kekerasan di tingkat RTRW, narkoba, bullying, dan sebagainya termasuk pencurian. Kenapa itu bisa dilakukan? Kami yakin bisa dilakukan. Hampir sekarang ini negara-negara besar melakukan hal yang sama. Dan untuk itu Jakarta sebagai kota global harus juga melakukan yang sama. Si samping itu bagi RTRW mereka juga mengeluhkan insentif yang terlalu rendah. Maka kami ingin menyampaikan secara terbuka dalam kesempatan ini, nantinya insentif yang akan kami berikan kepada RTRW akan kami kalikan 2, RT menjadi 2 menjadi 4 juta, RW dari 2,5 menjadi 5 juta. Kenapa itu kita lakukan? Karena mereka sangat membutuhkan untuk itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah agar laporan atau LBJ penggunaan keuangannya dibuat mudah dan simple. Maka dengan demikian, Bung Dharma, kalau ini dijalankan saya yakin bahwa ini akan mengurangi narkoba pada tingkat paling di bawah, kekerasan, bullying, dan pencurian. Dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif bagi seluruh masyarakat karena ini betul-betul diminta oleh mereka ketika kami belanja masalah di bawah. Sehingga dengan demikian ini bukan karena sesuatu yang baru, tetapi memang rakyat membutuhkan itu, RTRW membutuhkan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada pasangan calon merurut 2, Bapak Dama Pengurut Kun dan Bapak Kun Wardana menanggapi dalam waktu 1 menit. Baik, dalam pandangan kami CCTV diperlukan menjadi bermanfaat ketika dioptimalkan dengan langkah selanjutnya, SOP berikutnya. Apalah gunanya ada CCTV, tetapi langkah selanjutnya tidak diteruskan dalam pendidikan berikutnya. Kita contoh, New York adalah kota global nomor 1. Betapa ribuan, bahkan ratusan CCTV yang ada. Karena kita sendiri sebenarnya meniru dari asing. Tetapi kita tidak paham bagaimana untuk mengatasi suatu kejahatan. Kunci kejahatan itu ada di persoalan adab yang sudah hilang. Kota global yang sejati adalah kota global yang, global itu apa? Dunia. Semua. Jadi harus indah untuk semua. Persoalannya, regulasi-regulasi yang ada membuat rakyat terhimpit sehingga membuat rasa ketidakadilan akibat kebijakan-kebijakan yang kurang adab. Sehingga menurut kami... Waktunya habis, Pak Darma Pengurut Kun. Terima kasih kami persilahkan pasangan calon nomor 3 untuk menjawab waktunya 2 menit. Saya menggunakan kata yang disampaikan oleh Pak Darma tadi mengenai adab. Kalau ada CCTV, maka akan ada pengawasan. Secara pelan-pelan orang yang mau berbuat curang, orang yang mau berbuat jahat, orang yang mau melakukan narkoba, diawasi secara bersama-sama. Mungkin bagi sebagian orang tidak mau dan tidak suka. Tetapi inilah bagian dari preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melalui infrastruktur pada tingkat di bawah yaitu RT dan RW. Bahwa hal ini bisa dilakukan, saya yakin pasti bisa dilakukan. Dan untuk itu, maka tidak boleh kemudian hanya karena persoalan teknis kita tidak teruskan. Saya, Pak Bung Darma, kalau ini diberikan kesempatan, pasti saya lanjutkan. Dan outputnya bagaimana? Harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum kalau ada pencurian. Harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum kalau ada narkoba. Dan itu membuat swasensor di masyarakat akan menjadi semakin baik. Dan inilah yang diharapkan dengan dipasang CCTV pada RT dan RW. Dan untuk itu, kenapa ini menjadi program kami? Kami serius untuk menangani ini. Karena ketika kami belanja masalah di bawah, hampir semua orang mengeluh tentang bullying, kekerasan, narkoba, pencurian. Bahkan kalau ini dilakukan, maka apa yang terjadi? Orang mau selingkuh pun akan ketahuan. Maka dengan demikian inilah yang akan kami lakukan. Dan itu yang kemudian saya yakin hal adab yang tadi selalu Pak Darma sampaikan. Mudah-mudahan orang yang mau melakukan, mereka tidak melakukan. Terima kasih. Terima kasih, Maturun. Masih ada sisa waktu, cukup? Cukup, cukup. Baik. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk kedua pasangan calon gubernur dan pasangan calon wakil gubernur. Dan kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat. Silahkan. Dan tangan jawab akan kami lanjutkan. Kami akan mengundang pasangan calon nomor urut 1 untuk maju ke depan. Dan kali ini pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 1 akan saling tanya jawab dan menanggapi. Kami persilahkan untuk calon gubernur nomor urut 3. Bapak Pramono Anung bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Rituan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu Anda satu menit, silahkan. Kang Emil, Pak Suswono yang saya hormati. Pertanyaan saya sederhana seperti ketika Kang Emil tanya saya tadi. Pengalaman Kang Emil sebagai gubernur dan juga sebagai wali kota di Bandung. Dan saya yakin bisa hal yang sama juga diterapkan di Jakarta kalau terpilih. Untuk itu pertanyaan saya sederhana, bagaimana Kang Emil dalam konteks untuk SDM transformasi menjadi kota global kepada kelompok disabilitas? Karena perbedaan Jakarta dan Bandung relatif hampir sama. Bagaimana cara menangani dan kenapa itu dilakukan? Untuk itu kami mohon jawaban. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada Bapak? Sudah cukup? Baik, kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab waktunya 2 menit. Ya, dalam visi misi pasangan Rido, kita ini membawa Jakarta baru karena ditinggal Nusantara sebagai ibu kota. Menuju Jakarta maju, naik kelas jadi kota global. Melalui prinsip apa? Melalui inovasi. Inovasi itu menghadirkan yang dulunya tidak ada menjadi ada. Dengan dua nilai, berkeadilan dan sejahtera. Pertanyaan Mas Pram ini adalah konteks tentang berkeadilan. Yang namanya berkeadilan, semua di Republik ini selama dia adalah anak bangsa kita harus mendapatkan hak yang sama. Dalam pendidikan, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam mobilitas di kota. Sebagai yang aktif di perkotaan, saya mengamati mayoritas kota di Indonesia itu ramahnya hanya untuk kita, lelaki dewasa. Disabilitas dan lain-lain kadang-kadang susah. Waktu pengalaman saya, saya reformasi semua perempatan-perempatan jalan trotoar-trotoar. Dihadirkan dengan jalur disabilitas misalkan ya. Saya pernah tegur satu wali kota karena jalur tunai netranya di warna merah, mohon maaf. Saya bilang ini bukan masalah warna, ini kuning itu adalah low vision yang paling bisa dilihat. Hal-hal begitu terus kita tingkatkan. Waktu saya gubernur, saya pernah mengeluarkan kebijakan namanya equal opportunity employer. Jadi artinya semua kantor di Jakarta insya Allah wajib menandatangani kontrak bahwa mereka adalah perusahaan yang akan mempekerjakan siapapun tanpa memandang apakah dia disabilitas atau tidak selama disabilitas itu bisa. Contoh tunai netra, dia bisa kita pekerjakan di data center, di call center. Kan tidak perlu visual, cukup suara. Jadi berkeadilan dalam pendidikan kesehatan pekerjaan insya Allah hadir 5 tahun lebih cepat di Jakarta. Baik, silakan ditanggapi Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno Atosidul, waktunya 1 menit, silakan. Dalam kesempatan ini hadir sahabat saya yang namanya Farhan Helmi dari Bandung dan juga Mbak Atun, adik dari Bang Dul. Saya, kenapa saya menanyakan ini? Karena persoalan disabilitas di Jakarta bahwa di Bandung kurang lebih sama. Tidak ada keperbiakan secara sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menangani mereka. Bukan saya menyampaikan sesuatu yang mengarang. Teman saya Farhan Helmi sebagai ketua Dilan Disabilitas dan Lansia yang ada di Bandung selama ini untuk menyewa ruangan dan kantornya saja kesulitan. Bahkan untuk aktivitas sehari-hari juga mengalami kesulitan. Saya yang ada di Jakarta pada waktu itu karena dia sahabat saya, ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Maka kamilah yang kemudian, nanti bisa ditanyakan kepada sahabat saya yang namanya Farhan, kamilah yang kemudian memenuhi hal itu. Jadi praktek di lapangan seringkali berbeda dengan apa yang di luar lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilahkan pasangan calon nomor 1 untuk memberikan tanggapan dari pernyataan pasangan calon nomor 3 waktunya 1 menit. Silakan. Ya, ibu saya mengatakan kalau dianggap salah saya mau minta maaf Mbak Farhan. Kalau dirasa masih belum cukup, saya tidak akan excuse. Cuma kalau mau adil, Mas Pram, perubahan sebelum saya menjabat pemimpin, dengan setelah saya menjabat pemimpin, perubahannya itu banyak. Mungkin tidak 100 persen. Mungkin tidak bisa 100 persen, nobody perfect juga kan. Tapi kalau ditanya dengan angka, saya bisa membuktikan betapa perubahan-perubahan untuk golongan disabilitas itu sangat signifikan. Tapi mungkin belum menyentuh 100 persen. Jadi kalau kurang saya minta maaf, tapi kalau saya nanti jadi gubernur, mari kita bekerja bersama-sama memastikan Jakarta ramah untuk semua, khususnya kaum disabilitas, baik tadi urusan sewa gedung, untuk acara pekerjaan pendidikan maupun kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Dan mohon tenang. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut satu untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami akan mengundang pasangan calon nomor urut dua, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana untuk maju ke depan. Oke, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut dua. Dan juga kami persilakan saat ini, kami persilakan waktunya kepada Bapak Pramono Anung untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut dua, waktunya satu menit. Sebagai mantan wakil ketua BSSN, salah satu tanggung jawab yang paling utama BSSN adalah mengenai data privasi. Dan beliau ini adalah sebagai orang yang karirnya di BSSN cukup panjang, karena sebelumnya menjadi debuti dan sekarang terakhir menjadi wakil kepala BSSN. Bagaimana dan apa yang Bapak lakukan untuk hal yang berkaitan dengan privasi data yang sekarang ini bisa dicuri di mana-mana. Dan untuk itu, karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab BSSN, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Bapak? Cukup, cukup. Baik, pasangan calon nomor urut dua, silahkan untuk menjawab waktunya dua menit. Terima kasih Mas Pram. Saya ada di BSSN karena beliau. Beliolah yang menempatkan saya di BSSN. Oleh sebab itu, saya emban tugas dari beliau dengan sungguh-sungguh dan saya dapat resepnya. Bagaimana resepnya supaya cyber security di Indonesia bisa dijamin keamanannya. Mudah-mudahan Mas Pram jadi presiden. Saya mohon, jadikan Indonesia mandiri internet. Selama internetnya tidak mandiri, maka selama itu bocor semua. Seribu kali kita mengganti password, apapun yang kita lakukan, bocor. Jadi tidak ada satupun di ruang cyber ini yang aman. Contoh PDN. PDN aja kebocoran di maling, yang maling ngomong baru ketahuan. Padahal detik ini semua data kita udah bocor. Jadi saya paham betul mengenai dunia IOT. Globalisasi adalah dunia tanpa batas. Tapi dibatasi di ruang internet. Oleh sebab itu, kalau kita tidak sungguh-sungguh membuat internet mandiri, maka semuanya adalah bocor. Makanya dibilang artificial intelligence. Artificial intelligence itu artinya apa? Alat intelijen, alat yang memata-matai tanpa kita sadari. Dosa kita ada semua di gadget. Makanya kalau ada kasus diambil gadgetnya, stresnya setengah mati. Oleh sebab itu, mari Mas Pram. Saya dukung Mas Pram menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan saya akan menjadi staff ahli khusus bidang cyber security. Dan cyber security adalah isu yang tidak akan pernah selesai. Karena itu adalah, dengar baik-baik, Cyber security itu adalah industri. Waktunya habis. Waktunya sudah habis Bapak, terima kasih. Terima kasih. Baik, tenang dulu. Kami persilahkan kepada paslo nomor urut tiga untuk menanggapi. Waktunya satu menit. Yang pertama, Bung Dharma. Saya tahu memang Bung Dharma ini untuk urusan BSSN sebenarnya kapasitasnya, kapabilitasnya bukan sebagai wakil, tapi sebagai ketua aja. Tetapi beliau sebagai wakil. Kalau sebagai ketua, bintangnya naik sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, data sekarang ini adalah betul-betul menjadi sesuatu yang penting. Maka menjadi tugas negara untuk memproteksi data tidak keluar kemanapun. Maka untuk itu, harusnya BSSN bekerja sama dengan Kominfo untuk melakukan proteksi tentang data dan tidak mudah-mudahan untuk dicuri oleh siapapun. Sehingga dengan demikian, Bung Dharma, saya sama sekali tidak membantah apa yang beliau sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Tetapi doa yang terakhir tadi, harapan yang terakhir bagi saya cukup maju pilkada DKI saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih selanjutnya. Oke, baik. Tenang dulu. Tenang dulu. Mohon tenang. Tenang dulu, terima kasih. Terima kasih selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut dua untuk memberikan tanggapan dari pernyataan pasangan calon nomor urut tiga. Waktunya satu menit, silahkan. Baik. Sekali lagi terima kasih Mas Pram. Saya bisa bintang tiga karena Mas Pram. Jadi hubungan emosional ini tidak bisa kami lepaskan sampai Tuhan memanggil kami. Betul Mas Pram ya? Bukan karena rivalitas ini menghentikan silaturah kami. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita paham agenda global, maka Kominfo perlu dikoreksi. Harusnya InfoKom. Bukan Kominfo. Kominfo adalah komunikasikan informasi. Tetapi harusnya informasi di filter baru dikomunikasikan. Jadi di sana ada rahasia yang perlu dipahami betul bahwa itu terjadi setelah reformasi. 2002 ada Kominfo, ada Kominfo, ada Kemen Pan-RB, dan lain-lain. Sehingga saya paham betul agenda-agenda apa yang terjadi di situ. Makanya muncullah ITE dan ternyata banyak persoalan di media sosial. Terima kasih maaf, mohon maaf. Kita berikan aplaus yang paling meriah di segmen ini untuk ketiga pasangan calon. Dan kami persilakan untuk kembali duduk di tempat masing-masing. Kami persilakan ke tempat masing-masing. Kita telah saksikan tadi para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur saling bertanya dan saling menjawab. Dan hadirin setelah pemirsa kita jeda dulu. Dan setelah kami akan kembali dengan segmen para calon gubernur dan calon wakil gubernur. Akan menyampaikan pernyataan penutup di debat pertama ini. Tetap bersama kami.